Selamat datang, salam sehat Studio Biologi Sema Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang sintesa protein Yuk kita ikuti bersama Sintesa protein berlangsung di ribosom Bahannya adalah samamino Tahap sintesa protein Ada tiga yaitu transkripsi Translokasi Dan translasi Pada saat translasi itu nanti dibentuk protein Atau di buku dibuat yaitu dua tahap Transkripsi Dan translasi Jadi sebenarnya disini kan antara transkripsi dan translasi itu ada Translokasi Nah Disini ada yaitu hal yang sangat berkaitan dengan sintesa protein Ada prasyarat yang harus kamu tahu Pertama itu tentang RNA Ya Kemudian itu ribosom Nah ribosom Adalah organel yang tidak bermembran Terdiri dari dua unit yaitu unit molekul besar Ini dan unit molekul kecil Jadi ada unit molekul besar Dan unit molekul kecil gini ya Itulah ribosom Nah ribosom ini Kedua unit ini terpisah Lalu ketika sintesa protein Saat melaksanakan fungsinya Kedua unit ini Ini akan bergabung Menjadi seperti ini Lalu Di dalam ini ada Terdapat Tiga Sisi atau tiga ruang Yang itu ada Sisi A Kemudian Sisi P Dan Sisi E Nah ini sekarang adalah TRNA Ya ini adalah TRNA Menempel pada Sisi P Inilah TRNA Nah TRNA Bentuknya seperti daun semanggi Ada yaitu Antikodon Leb ini Antikodon Disinilah ini Lalu Pada ujung tiga kesen Terikat disana itu Asama Mino Disana terikat asama Mino Inilah asama Mino Methionin ya Ini Pada ujung tiga kesen Kemudian ada Pada ribosom itu Yaitu Sisi E Ini tadi dia Jadi AP Itulah sisinya AP Gitu ya Ini Lima Arah lima Ketiga kesen ini sekarang Adalah RNA duta Atau mRNA Ini adalah mRNA ya Ini adalah mRNA Atau RNA duta Adalah mRNA Nah gitu Itu dasarnya Oke Lalu kita bahas itu Prosesnya itu Sintesa protein Pertama Transkripsi Pertama Transkripsi Yaitu proses penyalinan Kode-kode genetik Yang ada pada urutan DNA Menjadi mRNA Atau pembentukan mRNA Oleh rantai DNA template Di nukleus Tentu yang kita bahas ini sekarang Sintesa protein Pada eukaryotik ya Lalu Transkripsi Terdiri dari Tiga tahap Pertama Inisiasi Atau Permulaan Yaitu penempelan Faktor Transkripsi Dan Enzim RNA Polimerasi Pada daerah Promoter Berarti Ada daerah Promoter Namanya Permulaannya Kemudian Yang kedua Yaitu ada Tahap yang kedua Pada transkripsi Ini adalah Elongasi Atau Pemenjangan Untai mRNA Oleh Enzim RNA Polimerasi Lalu Terminasi Pengakhiran Yaitu Akhir dari Pembentukan mRNA Di daerah Terminator Jadi Inisiasi Elongasi Terminasi Itulah Transkripsi Lalu Tahap kedua Translokasi mRNA Dibentuk Di Nukleus Sintesa Protein Berlangsung Di luar Nukleus Maka mRNA Yang dibentuk Di nukleus Itu Pindah Ke sitoplasma Lalu Bergabung Dengan Ribosom Membentuk Piring Catakan Sintesa Protein Jadi ada Perpindahan Dari nukleus Ke sitoplasma Maka Maka disebut Translokasi Lalu Berikutnya Yaitu Translasi Jadi Translasi Itu sepatutnya Translate Gitu ya Penerjemahan Gitu Yaitu Penerjemahan Lurutan Kode Genetika Yang dibawa Oleh mRNA RNA Oleh T RNA Jadi yang Menerjemahkan Itu T RNA Atau RNA T Transfer RNA T RNA Lalu T RNA Membawa Genisa Sama Mino Yang Dikodekan Kode Genetika Ini Tadi Kode Sama Mino Disebut Kode Genetika Jadi T RNA Membawa Genisa Sama Mino Sesuai Dengan Kode Yang Dibacanya Dan Dibawanya Itu Kopiring Cetakan Sintesa Protein Inilah Tahapan Dari Sintesa Protein Yuk Kita Dalami Lagi Nah Disini Dibuat Itu Gambaran Dari Transkripsi Ini Transkripsi Jadi Transkripsi Itu mRNA Pembentukan RNA Duta Atau mRNA Ya mRNA Dibentuk Dimulai Dari Yaitu Daerah Di daerah Ini Sekarang Ada Disebut Promoter Diawali Dari Promoter Ini Promoter Dari Dari Sini Mulai Bekerja RNA Polimerasi Maka Ini Disebut Inisiasi Lalu RNA Polimerasi Itu Membuka Untayan DNA Lalu Mengkatalis Pembentukan Rantai RNA Yang Baru Pembentukan Rantai RNA Yang Baru Itu Arahnya Dari 5 Aksen Ke 3 Aksen Karena RNA Polimerasi Itu Hanya Hanya Bisa Menambahkan Yaitu Nukleotida Pada Ujung 3 Jadi Dari 5 Ke 3 Pada Ujung 3 Selalu Ditambahkan Ini Selalu Ditambahkan Itu Rantai Yang Baru Nukleotida Yang Baru Ini Selalu Ditambahkan Di Ujung 3 Ini Maka Pembentukannya Dari 5 Ke 3 Nah Kita Jelaskan Berikut Ini Jadi Tadi Disini Ada Promoter Disini Misalkan Itu Promoter Maka Enzim DNA Polimerasi Bergerak Sepanjang Rantai Itu Bergerak Ya Ini Sekarang Template Ini Pencetak Jadi Bergerak Dari Arah 3 Ke 5 Ini kan Dari 3 Ke 5 Karena Ini yang Dikuti Ini Template Ini Lalu Dibentuk Disini Rantai RNA mRNA Tentunya Ini kan Adalah Rantai RNA Duta Atau mRNA Penambah Rantai Hanya Bisa Berlangsung Di Ujung 3 Jadi Disini Nanti Dia 5 Ke 3 Ini Berarti Sekarang 5 Ketiga Ditambahkan Terus Di Ujung 3 Ujung 3 Ujung 3 Ujung 3 Maka Pembentukannya Rantai Terbentuk Itu Adalah Aranya 5 Ketiga Inilah Ini 5 Ketiga Nah Itu Lalu Akan Berakhir Nanti Dia Pada Yaitu Titik Namanya Terminasi Nah Itu Arah Pembentukan Dari RNA Duta Atau mRNA Nah Rantai RNA Itu Ada Dua Ada Dua Yaitu Ada Rantai Disebut Namanya Sense Sense Atau Itu Disebut Namanya Coding Strand Lalu Anti Sense Itulah Non Coding Atau Template Strand Template Strand Oke Nanti Kita Jelaskan Lagi Translasi Tadi kan Translasi Itu Ada Dua Tahap Yang Terjadi Pada Translasi Pertama RNA Menerjemahkan Kode Genetika Yang Dibawa Oleh mRNA Lalu Membawa Jenis Sama Mino Yang Sesuai Tadi kan Ini Ribosom Ada Tiga Sisi Ada Tiga Sisi Yaitu Ribosom Itu Ada Tiga Sisi Yaitu Sisi A Inilah A Ini Sisi P Ya Lalu Ini Sisi E Nah Ini Adalah T RNA tRNA Yang Membawa Asama Mino Adalah tRNA Yang Membawa Asama Mino Itu Jadi Ini Adalah Terjemahan Kode Genetika Itu Lalu Diartikan Dengan Membawa Asama Mino Ini Adalah Asama Mino Asama Mino Terikat Pada Ujung Tiga Aksen Inilah Asama Mino Ini Lalu Pertama RNA T T Atau TRNA Pertama Itu Menempel Di Sisi A Lalu Ribosom Bergerak Ini Ada Pergerakan Ribosom Jadi Menempel Di Sisi A Ketika Disini Menempel TRNA Jika Ini Bergerak Ribosom Itu Sesuai Dengan Arahan Ini Tadi Saya Buat Maka Ini Akan Berubah Posisinya Disini Maka Kalau Ini Dia Berpindah Maka TRNA Itu Bergeser Dari Sisi A Ke Sisi P Ketika Itu Berada Di Sisi P Maka Ini Sisi A Disi Oleh RNA T Yang Baru Lagi Masuk Lagi RNA Yang Baru Yang Kedua Kita Sebutkan Terus Seperti Itu Lalu Ketika Disini RNA T Pertama Tadi Disini Kedua Lalu Bergerak Lagi Ribosom Maka RNA T Pertama Itu Pindah Posisi Ke E Ya Dan Kedua Masuk Ke P Nah RNA T Pertama Ini Melepaskan Asam Aminon Lalu Ribosom Merakitnya Menggabungkannya Dengan Asam Aminon Yang Terikat Pada T RNA Kedua Demikian Seterusnya Lalu Ini Akan Lepas Nanti Keluar Dari Sini T RNA Itu Dan Kembali Kembali Lagi Kestoplasma Melakukan Fungsinya Lagi Nah Coba Kita Lihat Ilustrasi Ini Ini Jadi Sisi Sisi A Tadi Ini Masuk Lalu Ini Pindah Kemari Sebenarnya Yang bergeser Adalah Ribosom Ini Lalu Ketika Masuk Ke Sisi E Ini Kan Berpindah Kemari Dilepaskan Asam Aminon Yaitu Dan Dirakitlah Menjadi Yaitu Protein Nah Coba Perhatikan Bagus Bagus Jadi Ingat Tadi Sisi A Sisi P Sisi E Jadi Yang bergerak Disini Lari Bosom Jadi Yang bergerak Sebenarnya Disini Ribosom Nah Ini Gambarannya Jadi Masuk Ke Sisi A Lalu Pindah Ke Sisi P Lalu Ketika Pindah Dari Sisi P Ke Sisi E Asam Aminon Digabungkan Dengan Asam Amino Yang Dibawa Oleh T Berikut Nia Jadi Asam Amino Akan Melepas Apa Itu T RNA Akan Melepaskan Asam Aminon Dan Diikat Atau Digabung Dengan Asam Amino Yang Dibawa Oleh Yaitu T RNA Berikut Nia Nah Gitu Prinsip Nia Oke Kita Jelaskan Lagi Mengenai Transkripsi Itu Cokko Perhatikan Ya Apa Translasi Translasi Tadi Yang Pertama Ini Tadi Ada Tiga Sisi RNA T Berikatan Dengan mRNA Pada Sisi Ini Tadi Pada Sisi A Ini Berikatan Disinilah Penerjemahan Kudi Itu Penerjemahan Kudi Itu Pasangan Basa Nitrogen Pada RNA A Pasangannya U Ya Anucok G Pasangannya S Gatal Sekali Gitu Ya Itulah Ini Nah Ini Nah Ini Sekarang Adalah RNA T Satu Kita Buat Ini Adalah RNA T Yang Kedua Ya Perhatikan Jadi Posisinya Seperti Ini Jadi Dia Duluan Masuk Baru Ini Arah Gerak Pergerakan Ribosome Seperti Ini Arah Gerak Ribosome Itu Ini Arah Gerak Ribosome Nah Ini Adalah mRNA Atau RNA Duta Nah Disini Kan Yang Yang Bisa Berikatan Yang Mengikat TRNA Itu Dengan Ribosome Itu Pada Sisi A Jadi Sudah Masuk Pertama Ini Yaitu RNA T Pertama Atau 1 Kita Buat Lalu Ketika RNA 1 Pindah Ke Dari AKP Maka A Kosong Masuklah Disini RNA T 2 Oke Inilah Ini RNA T Pertama Melepaskan Nasa Maminonia Ini Dilepaskan Nasa Maminonia Dilepaskan Lalu Ribosome Yang Di Dalam Ini Ada RNA Mengkatalis Pembentukan Dikatan Peptida Dengan Asam Mamino Yang Dibawa Oleh RNA T Kedua Ini Jadi Dilepas Nanti Akan Dikatkan Kemarin Ini Akan Berikatan Disini Nanti Asam Mamino Kedua Ini Asam Mino Kedua Yang Dibawa Oleh TRNA Yang Kedua Ini Misalkan Ini Maka Posisinya Sekarang Seperti Ini Lalu Kita Lihat Sekarang Kan RNA T Atau TRNA A1 Ini Udah Lepas Asam Maminonia Dan Udah Berikatan Dengan Asam Mino Yang Dibawa Oleh TRNA 2 Ini TRNA 2 Ini Tadi Lalu Ribosom Bergerak Ini Bergerak Berubah Posisi Kemari Maka Ini Akan Pindah Kemari Ini 1 Akan Masuk Ke Sisi Ke Sisi Ini Ke Sisi E 2 Akan Masuk Ke Sisi P Sekarang 2 2 Ini Kan Udah Pada Sisi P 1 Udah Lepas Lepas Dari Ribosom Ya Ini Udah Lepas 1 Lalu Demikian Seterusnya Nanti Berikutnya Datang Lagi Disini Dia RNAT Menempel Kemarin Masuk Lagi Menempel Misalnya RNAT Kemarin Dibawah Asama Mino Maka 2 Ini Misalnya Ini RNAT 3 Kita Buat 2 Ini Ya Akan Berpindah Ke A Ke Apa Ke E Ke E Ini Sisi E 2 Ini Akan Berpindah Dilepas Karena Disini Nanti Asama Mino Itu Dilepaskan Ini Semua Pane Itu Asama Mino Itu Baru Akan Terikat Dengan Asama Mino Berikutnya Seperti Seterusnya Ini Jadi Ini Akan Melepaskan Itu Lalu Masuk Nanti 3 3 Itu Maka Dilepaskan Ini Asama Mino Seterusnya Itu Selalu Terikat Di Bagian P Di Sisi P Nanti Di Perakit Ingat Ini P Maka Akan Dilepaskan Terusnya Sama Mino Nanti Seperti Itu Pembentukan Protein Ribosom Bergerak Di Sepanjang Rantai mRNA Lalu Kedua RNA T Perpindah Posisi Dan RNA T Pertama Lepas Dari Ribosom Jadi Diganti Dengan RNA T Berikutnya RNA T Pertama Posisinya Deganti oleh RNA T Kedua Kedua Diganti Posisinya Dengan Ketiga Ketiga Diganti Dengan Keempat Dan Seterusnya Seperti Itu Prinsipnya Jadi Asama Mino Apa itu RNA T Berikutnya Akan Menerima Asama Mino Yang Ada Yaitu Sebelumnya Itu Jadi 1 2 3 Jadi 1 Asama Mino Yang Dibawa Oleh Satu Hino Nanti Itu Akan Diterima Oleh 2 2 Diterima Oleh 3 Dan Seterusnya Dirakit Terus Itu Sama Minonya Sepertitulah Sintesa Protein Sampai Ketemu Nanti Dia Kode Stop Sampai Ketemu Yaitu Kode Stop Nah Sekarang Lihat Itu tadi Prosesnya Bagaimana Itu Pasangan Basa Nitrogen Ada Dua Rantai DNA Yaitu Sense Dan Anti Sense Anti Sense Inilah Yang Mencetak Template Ya Ini Yang Mengkode Mengkodekan Jadi Cetakan Adalah Anti Sense Jadi Sekarang Lihat Ini Pasangan Basa Nitrogen Pasangan Basa Nitrogen Sekarang Rantai Ini Sekarang Mau Mencetak mRNA Bagaimana Pasangan Basa Nitrogen Di sini Sekarang Mau Dicetak mRNA Ya Mau Dicetak mRNA Ini Contoh Nah Bagaimana Pasangan Basa Nitrogen Ini Kamu Lihat Itu T Pasangannya Kan A Ini Kan Sesama DNA Jadi Dia Mau Mencetak Mau Mencetak mRNA Maka T Di RNA Kan Ada A Berarti A Inilah Ini A Pasangannya Kan T Tapi Di RNA Tidak Ada T Maka Ganti Menjadi U Ini A U Si Pasangannya G Soco Si 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 G A Menjadi U G Jadi Jadi Kalau T Pasangannya A Jadi Pasangan Basa Nitrogen Ini Pasangan Basa Nitrogen Jadi Kalau Pasangan Basa Nitrogen Dari DNA Ke RNA Setiap Kutomu T Ganti Dengan U Atau Bisa Kita Buat Ini Ini Tadi Sense Sense Sebenarnya Sama 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 Hanya Coba Lihat Ini A Ya Disini A G Ini Disini G Yang Berbeda Jadi Sama 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 mRNA Itu Disebut Kodon Hanya Mengganti T Gantikan Menjadi U Yang Lainnya Sama Jadi Kalau Disini T Ganti U Yang Yang Lainnya Sama Ini A A G G Itu Sama Semua Sama Semua Lalu Inilah Kode Genetika Yang Dibawa Oleh mRNA Diterjemahkan Oleh tRNA Diterjemahkan Diterjemahkan Pasangan Pasangan Basa Nitrogen Pada RNA Sekarang RNA RNA Translasi RNA RNA Maka Pasangan Basa Nitrogen Pada RNA A U U A G C G C Gini kan C G U A A U Gini Semua Itu Penerjemahannya Itu Jadi Asama Mino Yang Dibawa Kode Ini Pertama Adalah AUG Ini Asama Mino Yang Dibawa Pertama AUG Diterjemahkan U AC Jadi Kalau Hasil Terjemahannya U AC Artinya Bawa Asama Mino Dengan Kode AUG Ternyata Asama Mino Yang Kode AUG Adalah Metionin Lalu Asama Mino Yang Kedua Adalah Kode Nia G G Diterjemahkan C C C Ini Kode Kode Asama Mino Pokoknya Ini Kodon Itu Kode Asama Mino Atau Kode Genetika Maka Yang Dibawa Adalah Glicin Demikian Seterusnya Sampai Ketemu Nanti Stop Kodon Nah Peristiwa Dari Sini Kemari Inilah Disebut Transkripsi Lalu Dari mRNA Ke Protein Translokasi Cuman Tadi Kan Karena mRNA Itu Dibentuk Di Nukleus Maka Perpindarin Dari Nukleus Ke Stop Plasma Ada Kita Buat Tadi Translokasi Nah Lalu Disini Ada Kode Genetika Ini Kode Genetika Kode Genetika Itu Kodon Atau Kode Asama Mino Jadi Terdiri Dari Tiga Urutan Basa Nitrogen Pada RNA Duta Ini RNA Duta Tapi Ini Sekarang Adalah mRNA Maka Disebut Triplet Kodon Ini Jumlah Ini Semua Ada 64 Karena Ada 4 Jenis Asama Mino Pada DNA Juga 4 Jenis Asama Mino Pada RNA Jadi Kalau Digabung Tiga Tiga Ada Empat Barang Mau Dibuat Kelompoknya Tiga Tiga Secara Bebas Maka Ada Kemungkinan Kombinasinya Semua Ada Sebanyak 64 Ya 64 4 4 Pangkat Tiga Jadi Ada 64 Nah Gini Nah Di antara 64 Ini Misalnya Ini Ada Penil Alanin Kodenya U U U U C Serin Ada Empat Macam Kodenya Leusin Kodenya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Nama Macam Nah Yang disebut Start Kodon Kode Permulaan Ya Kode Awal Adalah Kode AUG Ini AUG Itulah Kode Dari Asam Amino Methionin Itulah Kode Daripada Methionin Makanya Ini Tadi Ini Kan AUG Ini Tadi Kan AUG Diterjemahkan Itu U AC Kan Asam Aminonya Methionin Pokoknya Ini Inilah Semua Urutan Tiga Tiga Inilah Kode Asam Amino Kode Asam Amino Kedua Ketiga Keempat Kelima Gitu Dia Hasil Terjemahannya Gitu Ya Inilah Tadi Disebut Start Kodon Ini AUG Asam Aminonya Methionin Lalu Stop Kodon Ada Tiga Disini Tidak Mengkode Asam Amino Yaitu UAA UAG UGA Stop Maksudnya Tidak Kodon Kodon Tidak Mengkode Sama Mino Inilah Kode Atau Tanda Berakhirnya Suatu Rangkaian Sintesa Protein Jadi Ada Tiga Stop Kodon Ada Satu Start Kodon Ini Start Kodon Jadi Kan Ada Tiga Tadi Urutan Bahasa Nitrogen Caranya Gini Bahasa Nitrogen Pertama Kita Ambil Dari Sini U Ini Bahasa Nitrogen Kedua Ini kan Dari Sini Kita Ambil Dua Dari Sini Ini Kedua Asam Amino Apa Bahasa Nitrogen Ketiga Dari Sini Kita Ambil Ini Ketiga Inilah Ditulis U Contoh Ini Kita Ambil Ini C Ag Dari Mana Itu C Ag Ini Kan Asam Apa Bahasa Nitrogen Pertama Ambil C Ini C Lalu Bahasa Nitrogen Kedua Ini A Bahasa Nitrogen Ketiga Kan Ini Garis Kemarin Ini Adalah G Berarti Dia C Ag Nah Seperti Itu Jadi Kode Genetika Itu Kode Asam Amino Atau Disebut Juga Dengan Kodon Yaitu Urutan Basa Nitrogen Pada mRNA Jumlah Kodon Ada 64 Macam Ya Di antara 64 Macam Itu Yang Mengkode Karena Asam Amino Ada 61 Karena Ada 3 Stop Kodon Di antara 61 Kode Asam Amino Itu Ada Satu Start Kodon Yaitu Namanya AUG Ada Satu Stop Kod Apa Start Kodon Namanya AUG Nah Demikianlah Pertemuan Kita Pada Session Ini Atas Perhatiannya Kita Sampaikan Terima Kasih Salam Sampai Sekir Sampai 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 Sampai